gimana caranya membuat aplikasi rotebeer cetang hijau semua dan hp android jadi aman meski dalam keadaan root penasaran langsung aja kita ke videonya test test cek 1d3 hiji 2 tiluk mantep bun oke bro seperti biasa kembali lagi sama gua bang ojan santoso atau biasa user bilang mangjon nah di video hari ini gua bakalan berbagi ilmu sedikit nih ya terutama buat kalian yang masih bingung gimana caranya selamat dari deteksi rootbeer nah kalau misalkan aplikasi rootbeer itu masih mendeteksi ya hasilnya kita kesulitan buat membuka aplikasi nbanking ya hasilnya angsuran kita pasti bakalan nunggap atau mengutang nah di video kemarin gua sudah menjelaskan semua masalah yang bisa kalian perbaiki di dalam aplikasi rootbeer tapi ya karena banyaknya pengguna yang minta sama gua buat dijadikan video aja jadi biar semua orang itu bisa mendapat ilmunya jadi di video sekarang itu sengaja gua bikin 2 part jadi biar kalian yang nonton video ini bisa ngambil ilmunya dan tidak dipusingin karena durasi videonya yang udah kayak yang lagi sunatan oke sudah siap? let's see setelah gua cek menggunakan aplikasi rootbeer ternyata masih banyak banget bagian-bagian yang disilang merah ya artinya hp gua masih terdeteksi root atau terpasang aplikasi magic manager nah disini gua bakalan pasang beberapa aplikasi yang melarang android buat melakukan root nah aplikasi-aplikasi ini yang bakalan gua jadikan tes berikut dengan bukti bahwa video-video di channel ini real dan nyata nah review dan tutorial paling jujur gak ada yang bikin subscriber di channel ini jadi blow on nah untuk list aplikasi yang gua jadikan tes ada 4 jenis aplikasi dari mulai aplikasi ovo, mobil banking BRI, live-in bayi mandiri, dan aplikasi peduli lindungi jadi kayak kata-kata manis samantan nah untuk aplikasi yang lain silahkan kalian coba sendiri soalnya hp gua bukan jual beli aplikasi dan jika kalian punya tips sederhana dan ingin dibagikan tapi gak tau caranya gimana silahkan kirimkan saja via gmail oke bro disini gua bakalan mencoba membuka keempat aplikasi apakah bisa dibuka atau ditolak mentah-mentah udah kayak cintanya si dia nah untuk aplikasi yang pertama adalah aplikasi ovo dan disini jelas ditolak karena terdeteksi root jadi aplikasi ovo itu gak bisa dibuka karena terdeteksi root sekarang kita lanjut lagi ke aplikasi yang kedua yaitu internet banking BRI sekarang kita coba untuk membukanya dan disini hasilnya ditolak jadi dua aplikasi ditolak sekarang aplikasi yang ketiga nah untuk aplikasi yang ketiga masih ditolak jadi kita lanjut ke aplikasi yang keempat nah kalau misalkan live-in bayi mandiri itu stuck terus di home itu artinya aplikasi terdeteksi root jadi si aplikasinya kagak bisa dibuka sekarang kita tunggu beberapa detik lagi dan benar disini stuck di menu home jadi keempat aplikasi itu gagal dibuka oke kita mulai step ini dari awal nah disini gua menggunakan magisk manager versi 24.1 dan aplikasinya versi 24.1 juga dan kalian harus sudah memasang module magisk samiko untuk tutorialnya silahkan klik aja video yang ada di deskripsi nah kalian masuk aja ke setelan kemudian kalian aktifkan aja jgis oke kalau misalkan jgis sudah kalian aktifkan selanjutnya kalian masuk aja ke konfigur danilis nah disini kalian harus sembunyikan semua aplikasi yang terdeteksi root inget ya aplikasi yang terdeteksi root contohnya adalah 4 aplikasi yang sudah gua download tadi aplikasi yang pertama adalah aplikasi ovo yang kedua adalah BRI yang ketiga adalah peduli lindungi dan yang keempat adalah living by mandiri tapi kalau misalkan kalian punya aplikasi yang lain ya kalian bisa tambahkan dan jangan lupa root beer juga harus kalian centang harus kalian sembunyikan kalau misalkan sudah selesai kalian klik aja titik 3 di sebelah kanan atas kemudian tampilkan aplikasi sistem nah disini kalian harus cari google play service caranya kalian klik aja pencarian kemudian ketik aja google oke selanjutnya kalian gulir aja ke bawah nah disini ada layanan google play kemudian kalian cukup tekan aja dan kalian aktifkan sesuai yang ada di video cuma ada 2 aja di bagian atas dan di bagian bawah kalau misalkan di bagian bawah gsm unstable jadi hanya 2 aja sisanya cukup kalian abaikan oke kalau misalkan semuanya sudah selesai selanjutnya kalian tekan aja kembali oke kalau misalkan kalian sudah berada di menu setelan selanjutnya kalian sembunyikan aplikasi magisk manager bebas ya bisa pakai nama apa aja mau pakai nama si doi mau pakai nama mantan pak lurah pak camat pak rt pokok nama bebas nah kita tunggu prosesnya sampai selesai di magisk versi 24.1 itu menyembunyikan aplikasi magisk itu gak akan error oke disini sudah beres sekarang kita tekan aja batal nah selanjutnya kita restart android nya ingat ya di restart bukan dibanting kalau misalkan dibanting mah gak akan nyala lagi oke bro disini hp gue sudah nyala lagi dan di video ini gue gak nyuruh kalian memasang modu magisk apapun terkecuali di awal video gue nyuruh kalian memasang modu magisk samiko untuk cara pasangnya silahkan kalian klik aja link video yang sudah ada di kolom deskripsi nah sekarang kita coba buka aplikasinya satu persatu aplikasi yang pertama adalah live in by mandiri disini masih loading oke live in by mandiri sudah bisa dibuka next lagi aplikasi yang kedua kita peduli lindungi kita tunggu dan disini bisa masuk oke sekarang kita skip lagi kita masuk ke aplikasi yang ketiga yaitu BRI nah disini untuk aplikasi BRI masih terdeteksi root jadi belum lolos aplikasi yang keempat adalah OVO nah untuk aplikasi OVO disini bisa dibuka dengan aman jadi gak ada deteksi root dan setelah gue masuk juga ini gak ada masalah semuanya aman jadi hanya dengan modal modul magisk yang bernama samiko kalian sudah bisa membuka tiga aplikasi yaitu live in, OVO dan peduli lindungi tapi kalau misalkan untuk internet banking BRI itu masih terdeteksi root sekarang kita tes di bagian aplikasi root apakah masih ada yang merah atau memang sudah hijau semuanya oke kita tunggu disini hijau dan yang merah adalah tes key jadi baru satu yang terdeteksi dan untuk deteksi root beer disini yang masih disilang yaitu tes key jadi ID perangkat di hape gue masih belum sama seperti yang ada di hape nanti di part 2 nya bakalan gue bikin video caranya bypass tes key jadi biar centang hijau ini dikhususkan buat hape yang memang support menggunakan modul magisk yang bernama magisk hide dan untuk modul magisk yang gue pakai disini ada busibox sedangkan tadi di bagian deteksi itu busibox tidak terdeteksi tapi kalau misalkan di root beer itu masih terdeteksi busibox itu artinya magisk manager kalian bermasalah kalian bisa hapus dulu kemudian install lagi nah setelah gue cek di bagian xbin disini busibox nya memang tersedia tapi tidak terdeteksi jadi untuk di urutan nomor 1 nomor 2 itu biasanya berfokus ke magisk manager yang kalian pakai jadi pas kalian tes menggunakan aplikasi root beer dan disitu disilangnya masih banyak kalian jangan hanya berfokus ke modul magisk nya aja kalian bisa juga fokus ke magisk managernya soalnya yang namanya magisk manager ya terkadang bisa juga error dan satu lagi bro kalian jangan memasang aplikasi berbahaya yang dilarang aplikasi non root jadikan contoh adalah aplikasi ed expose aplikasi luki pattern dan aplikasi game guardian kalau misalkan kalian memasang salah satu dari aplikasi itu maka kalian tidak akan lolos tes aplikasi root beer dan disini di next video gue akan tes aplikasi MPL ini apakah bisa dibuka kalau sudah hijau semuanya atau memang masih tetap force close atau tertutup sendiri oke kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan tentang video di atas ya silahkan kalian tulis aja di kolom komentar atau kalian bisa putar ulang videonya soalnya kalau misalkan gue jelasin ulang ya gue bengek dan satu lagi bro kalau misalkan kalian suka dengan videonya dan kalian suka otak atik android yang sudah di root jangan lupa kalian tinggalkan like dan subscribe yang ada di bawah oke gue harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya thank you